Presiden Jokowi Dodo baru saja membeli sepatu jenis sneakers yang diproduksi oleh atlet bulu tangkis Grecia Poli. Sepatu tersebut rupanya ditawarkan langsung oleh Grecia, seusah menerima bonus Olimpiade 2020 dari pemerintah. Presiden mengatakan bahwa dirinya juga kebetulan akan mengganti sepatu miliknya. Momen saat Presiden Jokowi mencoba sepatu produksi Grecia terseperiunggah dalam akun Instagram miliknya, at Jokowi pada Jumat 13 Agustus. Dalam foto terlihat Jokowi memegang sepatu jenis sneaker berwarna hitam. Ia tampak berhadapan dengan Grecia yang juga memegang pasangan sepatu sneaker dengan merek vanconsel tersebut. Jokowi mengaku dirinya mengemari sepatu jenis itu. Dalam keterangannya Jokowi mengatakan bahwa sepatu itu terbuat dari kulit yang dikerjakan oleh tangan-tangan terampil orang Indonesia sendiri. Ia menambahkan meski dibuat di dalam negeri, sepatu tersebut berkualitas dunia. Jokowi berujar dirinya kebetulan juga akan melakukan pergantian pada sepatunya. Diketahui Grecia, Poli memiliki usaha produksi sepatu dan pakaian yang dibuat di Malang, Jawa Timur. Sepatu tersebut ditawarkan oleh Grecia kepada Presiden Jokowi saat dirinya dan kontingen Indonesia lainnya menerima bonus dari pemerintah di Istana Bogor pada Jumat 13 Agustus pagi. Grecia dan pasangannya dalam bulu tangkis Apriani Rahayu mendapatkan bonus masing-masing uang senilai 5,5 miliar rupiah. Pasalnya, keduanya berhasil mendapatkan medali emas dalam cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Tanya pada keduanya, sejumlah atlet lainnya seperti Antoni Ginting, Eko Yuli Irawan, Windy Cantika, dan Rahmat Erwin Abdullah juga mendapatkan bonus. Tanya pada keduanya, sejumlah atlet lainnya seperti di Olimpiade Tokyo 2020. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!